Bismillahirrahmanirrahim Judul daripada lakukwa ini yang singkat adalah Purkor Purkor ini adalah bahaya langsung Alhamdulillah 1895 Yang sering dibacakan Baik kita lakukan sholat Saya baca kalimat Menurut Ramadhan adalah Yang didalamnya yang berjumpa Semangat ini menikmati manusia Dia meneru Tidak hanya meneru bagaimana Tapi semua manusia Membanyakan semua Untuk Atheis Baik itu Peran dasarnya yang ini Diberikan Setujuh Di seluruh manusia Dan Purkor Purkor ini jarang Jarang dibahas Di dalam Seluruh manusia Bukan hanya saya tertarik Untuk mempelajari Kalau terjemahan putuan ini Disingkatnya Pembeda Tapi Bagaimana bisa membedakan Ya mungkin kita membedakan sesuatu Tanpa alat Tanpa menurut Selanjutnya Selanjutnya Menjadi orang-orang yang bersyukur Bapak Ibu Jawab Menciptakan Fulgur itu Adalah kalau kita Terjemahkan secara Secara sederhana Yaitu ilmu Ilmu yang sudah kita dapat Kuran itu Istilahnya ilmu Tetapi belum tentu Kita dapat Saya ada contoh misalnya Saya masuk ke dapur Di dapur itu Saya melihat tepuk Baru-baru putih Saya tidak tahu ini apa Bukan ini tepuk Atau gula Atau garam Maka saya coba Ciciri Ketika saya merasakan ini asing Maka saya tahu Itulah garam Nah Tau garam itu Furban Karena saya yang memiliki Ibu Bawang dalam Dua simulat Menurutnya juga Apulah itu Penuh dengan Furban Saya ambil contoh Nah kenapa Kenapa ya Karena itu bukan Wahai manusia Diwajiban atas kamu berkuasa Tapi Wahai orang-orang berimah Diwajiban atas kamu berkuasa Dan berintahnya ini Tegas Tegas Agak keras Dan Agak memaksa Beda sebalik Dan Laksanakan Tuningan atas sholat Tuningkan jangkaan Laksanakan sholat Tuningkan jangkaan Sahabat dan sholat Semuanya penolongan Tapi ini Tegas Kutiba Alaikum Sian Kenapa Seperti itu Karena Ini Pasti penting sekali Allah Mempunyai Dua sifat Yang selalu Berdamping Yang bersifat Arahman 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 Kalau Berikan kepada Semua manusia Mau belia Ateis Mau belia Yahudina Sekali Ibu kedokteran Kasih Siapa-siapa saja Ibu khistikah Ibu manjaman Kasih Siapa yang mau Tapi Arahim Tidak Hanya untuk Orang-orang yang Berimah Nah Sebagai bentuk Kasih sayang Allah Kepada kita Maka Perintahnya itu Tidak bisa Dikalah Dimajiban Atas kamu Berkuasa Agar kamu Memiliki Parang-parang Yang bertanggung Ini saya Berusaha 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 Terima kasih Terima kasih Berusaha Berusaha Sampai Hari ini Tumanya Dikalah Pernahkah Dipikirin Baya Tidak Minum Nah Kembali Kepada Surat Al-Fatul Tujuan 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 Takwa pun Sudah disebutkan Yaitu Tujuan Ayat itu Disebutkan Kalau berkuasa Agar Tahu Bertarpa Biasanya Kalau Bintah Itu Bebas Sholat Itu Tidak pernah Sendirian Sholat Jangan Sholat Infat Sholat Kesahatan Tapi Kalau Masa Tidak Ada Teman Kejuali Jadi Orang Yang Berdaku Coba Bapak-bapak Bayangkan Sejak Nabi Ibrahim Al-Islam Nabi Ibrahim Sekuluh Para Nabi Yang diturunkan Allah Sampai Kepada Rasulullah Itu Menganjurkan Kaumnya Untuk Bertahan Ikut Seluruh Rasulullah Berjuang Dua Paling tidak Dua Tiga 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 Tetapi Allah Kasih Kesempatan Saya Bikin 29 Hari Kamu Bisa Bertakwa 29 Hari Tidak Pakai Biaya Pakai 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 Biaya Kalau Haji Kan Biaya Berhaji Kalau Jakat Ya Kuluh Biaya Apalagi Empat Kalau Ini Tahan Dirimu Peran Dirimu Kamu 29 Hari Menjadi Ambar Yang Bertakwa Itu Hebat Hebat Sekali Itulah Furkon Contoh Furkon Nah Apa Sini Kalau Allah Mau Beritahu Ini kan Bertakwa Dengan Menahan Akhirnya Akhirnya Dulu Sampai Tata Kun Ada Juga Muttakin Muttakun Kalau Muttakin Orang Orang Mau Berdian Bertakwa Mau Berdian Kalau Dalam Perjalanan Berjuang Menjadi Takwa Itu Takut Ada Juga Bertakwa Dengan Muttakun Nah Ini Sifat Sifat Orang Bertakwa Ini Untuk Kita Tahu Sifat Sifat Orang Berapa Dari Sifat Allah 177 Ada Lima Sifat Utama Ketua Sifat Yang Meninggu Yang Pertama Allah Memberitahukan Bahwa Lai Sampai Orang Sifat Allah Kalau 177 Saya Baca Paragah Ketamanya Karena Ini Allah Menyampaikan Seperti Kebajikan Amal Soleh Bukanlah Menghadapkan Wajahmu Ke arah Tentu Ke arah Timur Dan Barat Kalau Dimanggitai Secara Singkat Kira-kira Kamu Enggak Usah Mencontek Atau Mencari Kesana Kembali Atau Enggak Usah Mencontek Barat Mencontek Tibur Ini Saya Kasih Tahun Apa Itu Apa Apa Itu Kebenaran Apa Itu Yang Yang Mengatakan Ini Jari Sebenarnya Pertawa Yang Pertama Orang Pertawa Tentu Beriman Beriman Terima Tentu Menolong Menolong Anak Yang Tentu Menolong Orang Miskin Menolong Orang Yang Dalam Perjalanan Memperlengkankan Hamba Sayang Bahkan Bisa Menolong Orang Sampai Orang Bisa Mempilih Bisa Mempilih Ciri Kalau Orang Mampu Bertakwa Seperti Ciri Yang Kedua Kalau Solat Diberjakan Solat Diberjakan Memang Di Dalam Akurat Itu Ada 40 Perintah Solat Dan Kepasangan Solat Jakar Dibu Dibu 24 Kalim Solat Inval Dibu Dibu Kalim Bukankan Sikit Kalim Selin Solat Dan Sabar Bukan Sabar Sikit Sabar Dan Solat Hanya 5 Kalim Kalim Selin Yang Paling Selin Sabar Solat Diberjakan Diberjakan Jadi Jangan Inval Sabar Diberjakan Diberjakan Kalau Kita Satu Tahun Diberjakan Wajib Saya Diberjakan 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 Tujuh 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 Karena tadi pasangan selatan jalan itu disebutnya 25 tahun Itu ciri yang ini Ciri yang lewat Ciri yang lewat demi Kelemahan bangsa kita ini Orang bertakwa itu Menempat dijanji Menempat dijanji Kita berjanji sama diri kita Saya mau Kita harus Karena Tidak berujud Selama Ramadhan Kita berjanji sama diri kita Maka orang bertakwa Biasalah kan Kalau berjanji Ini Sama orang Tidak terlihat Kalau berjanji sama Allah Bapak-bapak Suka berjanji sama Allah Kita Sering berjanji Kita itu Berjanjinya Kalau sholatnya Wajib aja Sehari Dianjanjikan itu 17 kali Berjanji Kalau berjanji di masyarakat Beraturan Kalau berjanji Kalau berjanji Kalau berjanji negara itu Farsafah Undang-undang dasar Yang KRI Misalnya Farsafah Pancasila Wajib Berjanji Itu Itu Yang Ke Empat Yang Kelima Yang Kelima Orang bertakwa itu Sabar Kesulitan Dan Penderitaan Nah Jadi Kalau Bapak Menjadi Salah satu Dari Dari lima ini Insya Allah Termasuk Orang-orang yang Pertama Saya Berikan satu contoh Furqan Mungkin ini Yang Sering kita baca Furqan di surat al-fatihah Surat al-fatihah itu yang sering kita baca Allah tidak berbicara tentang surat Tidak berbicara tentang jangka Tidak berbicara tentang kuasa Haji Tidak berbicara tentang menaka surga Tidak ada jin Tidak ada para nabi Lalu ada siapa sih? Di surat al-fatihah itu yang kita baca ada siapa? Cuma tentang Dan Allah sama Hidmat Jadi sebetulnya Surat al-fatihah itu Ibaratnya Kalau saya ketemu dengan Pak Jokowi itu Berbicara Berdua Mengharusannya Mengharuskan pecatatnya Mengharuskan pecatatnya Berduaan aja Berduanya Pertemuan empat mata Mengharapkan Waktu kita lihat Kita itu ibaratnya Pembicaraan empat mata Apa judulnya Apa kepentingannya Apa akhirnya Sampai-sampai Pertemuan empat mata pasti Sangat-sangat penting Ini Saya terjemahkan Dengan bahasa kita sehari-hari Misalnya PRG ini Sudah membaca Seperti apa yang Buka Allah Menyampaikan PRG PRG Kalau kamu Menikmati Seperti itu Minta sama kamu Akhirnya Sudah tahu Kalau kamu Mau Minta Mau hidup Minta Tentulah Sudah tahu Yang terakhir Yang terakhir Saya sampaikan disini Hadiah Kriwon Atau pahal Atau karunian Dari Allah Kepada orang-orang yang sudah bertakwa Kalau ini Disebutkan Taktat Taktat Bumoham Bertakwa dengan Allah Jadi sudah Sudah Ada Sejatihan Taktat Itu Bapak bisa lihat Dihabel Surah 8 Ayatnya 29 Ada hal yang besar Yang pertama Saya bercakap Surah 8 Ayatnya 29 Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu bertakwa kepada Allah Misalnya Dia akan mencuri Haktur Ilmu Ini yang berbeda surat Apakah Surah 8 Tidaknya itu Aku akan menghapus kesalahan Kipa ini kan Kepada kebaikan punya kesalahan Satu kebaikan menghapus satu kesalahan Satu kebaikan menghasil sesuatu kesalahan Terus Sampai Kebaikannya habis Kesalahannya masih lagi Tidak usah hati Aku Ampuni Yang dihapuskan Ampuni Allah Memiliki Insan Jadi Asyik Aku Antio Rasul bila Teman Tidak Tidak Karena Tidak Tidak Tidak